Memang secara industri, dampaknya memang, impact-nya itu reversible. Jadi memang pertambangan pasti bentang alamnya tidak akan kembali seperti sedia kalah. Tetapi yang kami dorong sebenarnya dengan purpose, yang kami punya noble purpose, bahwa kami memang mengeksplorasi sumber daya alam itu untuk peradaban, kemudian kemakmuran, dan juga masa depan yang lebih cerah. Jadi yang kami lakukan berbasis pada purpose dari main ID itu sendiri adalah bagaimana menciptakan nilai yang berkelanjutan. Jadi bagaimana dampak dari bisnis pertambangan itu kemudian berkelanjutan. Karena kalau kita kemudian mengajak pada komoditas-komoditas tambang, itu memang yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Jadi termasuk yang untuk masa depan, termasuk yang untuk transisi energi. Karena kita punya nikel yang memang dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem elektrik vehicle ke depan. Itu yang kami dorong. Dan kami melihat dengan value yang kami miliki, akhlak. Kemudian kami terjemahkan dalam visi perusahaan. Dan kita juga punya key behavior, agile, accountable. Itu mendorong bagaimana kami di grup main ID meskipun berbeda-beda dari sisi komoditasnya, berbeda mungkin dari sisi teknik penambangannya, berbeda lokasi, berbeda konteks lokalnya. Tapi kami melihat ada satu benang merahnya dan North Star kami tadi menciptakan nilai manfaat yang berkelanjutan dengan noble purpose kami. Dan kami lakukan ini untuk supaya memang meskipun irreversible impact-nya, tapi manfaatnya kemudian bisa lebih baik atau bahkan bisa lebih panjang. Misalnya dari contoh misalnya di PT Timah, kita punya lahan-lahan bekas tambang yang kemudian kita kembalikan dengan program-program reklamasi kami, refugetasi, tidak hanya untuk memberikan manfaat ekologis, tapi juga sosial, sosial ekonomi. Jadi dimanfaatkan menjadi ekowisata, kemudian melibatkan masyarakat sekitar, ada buah-buahan di sana yang menghasilkan nilai ekonomi, ada ikan di sana yang bisa dimanfaatkan juga secara ekonomi. Sehingga nanti yang tadinya hanya lahan bekas tambang yang ditanami, tapi ternyata bisa kita manfaatkan untuk menciptakan nilai sosial ekonomi yang lain, yang bisa bertahan berkelanjutan. Jadi kami memang melihatnya dari sisi lain. Karena kalau kemudian kita hanya melihat dari sisi saat ini, ketika lahan dibuka, tanpa melihat nanti sebenarnya nilai apa yang bisa kita ciptakan di sana, tidak akan pernah selesai debatnya. Tapi kami ingin mendorong bahwa dengan purpose yang kami miliki, dengan core value yang kami miliki, itu bisa menjadi fondasi buat kami untuk bisa menjalankan good mining practices yang baik, good mining governance yang baik, sehingga nanti manfaatnya tidak hanya sekarang, manfaatnya tidak hanya untuk ekologi, tapi juga untuk sosial ekonomi di masyarakat sekitar operasional kita.